Intro Pemirsa di akhir masa jabatan, Wali Kota Jambi Syarif Fasa melakukan perombakan besar-besaran pejabat Sebab sebanyak 143 pejabat esalon 2, 3, dan 4 dilantik Syarif Fasa Wali Kota Jambi Syarif Fasa melakukan perombakan besar-besaran pejabat di lingkup pemerintah Kota Jambi Hal ini dilakukan di akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Syarif Fasa Maulana Total sebanyak 143 pejabat esalon 2, 3, dan 4 dilantik di aula rumah dinas Wali Kota Jambi Selain itu, sebanyak 6 lurah baru untuk daerah pemekaran Kota Jambi juga dilantik yakni Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Lurah Pinang Merah, Lurah Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo dan Lurah Kenali Asam, Lurah Talang Gulo Kecamatan Kota Baru, serta Lurah Aur Kenali Kecamatan Telanai Pura Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan pejabat esalon 2, 3, dan 4 yang dilantik telah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi kinerja pejabat baik itu terhadap promosi maupun mutasi Kami melaksanakan pelantikan jabatan esalon 2, esalon 3, dan esalon 4 kemudian masih ada jabatan esalon 2 yang kosong itu ada 4 yang mungkin dalam waktu dekat ini kami harus melapor dahulu kepada Komisi ASN untuk minta izin melakukan pelelangan Insya Allah nanti di Februari ini juga kami akan melakukan pelelangan nantinya meski sebanyak 143 orang pejabat dilantik namun masih terdapat pejabat di esalon 2 yang kosong untuk itu pihaknya akan berkoordinasi bersama Komisi ASN untuk melakukan pelelangan jabatan tersebut dari 143 orang itu salah satunya dilantik sebagai kepala bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kota Jambi yakni gempa awal John yang berasal dari instansi vertikal kejaksaan RI Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi